Baris salju masih melumpuhkan beberapa kota besar di Amerika Serikat. Namun sebagian orang justru memanfaatkan salju tebal di tengah kota untuk bersenang-senang. Sejumlah penggila salju di Washington, Amerika Serikat memanfaatkan waktu libur dengan perang salju masal pada hari Selasa. Saling serang di Taman Meridian Hill, sebagian peserta menggunakan kostum pahlawan super untuk meriahkan suasana. Acara yang rutin digelar setiap tahun ini selalu ramai peserta, bahkan ada yang mempersiapkan dengan cukup serius. Pertama saya adalah tahun yang terakhir, dan itu sangat menyenangkan. Dan saya menikmati, kenapa tidak melakukan lagi tahun ini, hanya kali ini di kostum. Jadi, waktu yang baik. Semua orang mempunyai waktu yang baik, dan semuanya baik, jadi saya suka. Badai salju yang menghantam pesisir timur Amerika Serikat pada hari Selasa melumpuhkan beberapa kota besar, termasuk Washington. Pemerintah federal terpaksa menutup kantor pemerintahan dan hanya melayani panggilan darurat. Sebagian warga sibuk membersihkan rumah dan kendaraan mereka dari salju sekebal 5 sampai 15 cm. Sementara sebagian lainnya menikmati salju tebal di tengah kota dengan bermain ski. Meski banyak yang menikmatinya, badai salju yang terjadi tahun ini termasuk yang terburuk yang pernah menimpa Amerika Serikat. Sejak pertama turun akhir Januari lalu, belasan orang dilaporkan meninggal karena terjebak salju. Jalan-jalan tertutup salju tebal dan pohon tumbang, ribuan rumah mengalami mati listrik dan lebih dari 6.500 penerbangan dibatalkan di sepanjang pesisir timur.